Intro Shalom, apa kabar sahabat hidup? Kita ketemu lagi dalam program Inspirasi Usaha. Dan saat ini bersama Anita, kita ada di sebuah gereja yang baru berulang tahun 103 tahun. Di mana ayo? Di gereja Hati Kudus, Paroki Kramat. Di sini juga banyak banget ternyata UMKM dari kuliner. Hmm, hari ini kita mau tahu apa aja yang ada di UMKM Paroki Kramat. Penasaran? Yuk ikutan Anita. Ayo, buruan! Intro Hai sahabat hidup! Saat ini kita sudah sampai bersama-sama dengan sahabat yang mengelola UMKM di Paroki Kramat. Dan saat ini kita sudah bersama seorang ibu yang luar biasa. Halo, selamat. Halo, selamat pagi sahabat hidup semua. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua sahabat hidup. Boleh perkenalkan diri, namanya ibu siapa, UMKM dalam bidang usaha apa saat ini? Oke, nama saya Sri. Saya owner dari Dapur Vionesa. Dapur Vionesa? Iya, ini bergerak di bidang makanan. Apa aja yang ada di Dapur Vionesa ini di hadapan kita udah banyak banget nih? Oke. Di Dapur Vionesa itu saya untuk sementara masih by PO. By PO. Jadi sesuai customer pesan, baru saya buatkan. Dan sesuai permintaan mereka juga, mereka mau dibuatkan apa. Kalau yang ada di sini, ini ada nasi tumpeng, ada tumpeng mini. Ada nasi bakar, dan ayam goreng madura. Dan ayam goreng madura, oke. Di hadapan kita nih, menunya luar biasa. Boleh berikan sedikitnya, cerita singkat, awal mula ibu bisa mengelola usaha UMKM Dapur Vionesa ini? Jadi awalnya ketika pandemi, perusahaan tempat saya kerja tutup. Oke. Akhirnya mulai berpikir, apa yang bisa saya lakukan nih untuk meneruskan kelangsungan hidup keluarga. Saya terpikir untuk mulai mencoba, menawarkan ke teman-teman makanan gitu. Oke, dan tercipta ide kuliner makanan ini? Iya. Oke. Boleh tahu nggak, dari menu-menu yang ada di hadapan kita, menu favoritnya dari Dapur Vionesa itu apa aja? Kalau di Dapur Vionesa itu, yang favorit itu nasi bakar. Nasi bakar. Nasi kuning. Nasi kuning. Sama mie ayam. Sama mie ayam, cuma hari ini nggak ada mie ayam ya. Oke. Kalau saya mau pesen, pesennya lewat kemana? Kalau mau pesen untuk saat ini bisa by WA. By WA, oke. 0858-9034-7576. Oke. Sahabat hidup, boleh sekalian pesen di sini ya. Nomornya ada di sini, menunya oke banget dan menunya familiar banget. Dan sebagai terakhir, bener nih cuma ada di WA aja, nggak ada di medsos yang lain? Di IG ada, Dapur Vionesa. Oke. Oke. Nah, oke. Kalau gitu, sahabat hidup, kita bukan cuma mau lihat ini aja, tapi saat ini saya kayaknya, ah selamper banget, pengen nyobain. Dan saya nggak sendirian, karena saya punya bintang tamu yang luar biasa yang akan memenuhi saya untuk makan bareng, menikmati menu yang disiapkan dari Dapur Vionesa. Mau ikutan? Yuk, yuk, yuk. Ayo. Hai, sahabat hidup. Saat ini kita sudah bersama-sama dengan seorang bintang tamu yang luar biasa, yaitu Romo Gregg. Terima kasih, Romo, hari ini kita boleh sama-sama bisa mencicipi menu khusus dari salah satu umat di paroki kita, Romo. Iya, ini kelihatan menggiurkan semuanya ya makanannya. Pake banget, Romo, tau nggak nama UMKM tersebut apa? Vio, apa nih ya? Dapur Vionesa. Dapur Vionesa. Dapur Vionesa. Menunya nggak cuma ada nih, ada tambahan mie ayam, cuman hari ini kita nggak makan mie ayam. Kita hari ini makan agak berat ya, Mo, ya? Iya, iya, memang gitu, bagus tuh. Betul. Kalian makan siang ya. Kake banget, bener-bener. Mo, udah siap loh, Mo. Oh iya, ini kelihatan menggiurkan benar. Banget, kayaknya udah ngeces-ngeces ya. From the start, Romo mau nyobain yang mana dulu? Itu saya pingin itu tuh, itu nasi bakar tapi warnanya kok kuning ya. Oh, oke. Biasanya yang saya coba itu warnanya putih tapi ini kok kuning begitu. Biar beda dikit ya, Mo, ya? Iya, ini apa sih yang membedakan ini? Siap, siap, siap. Ini nasi bakar, ada ini ya, Lomo, ada ayamnya, Lomo. Ternyata bukan cuma nasi. Oh, nasi bakar ayam ya? Yes, ternyata nasi bakar ayam. Waduh, ini kok udah dicicipin kan ya? Mo, namanya nyicip, nggak banyak ya, Mo. Iya. Dikit aja. Kamu juga sekalian gitu ya. Oh iya, aku juga dong, nyobain, nggak mau kalah. Masa aku bagi Romo doang. Lho, kita cicipin ya. Oke, let's. Kita coba, Mo. Hmm, belum nyobain, udah ngiler. Hmm, kalau orang Cia lihat, dia bilang excellent ya. Excellent. Luar biasa ini, pedisnya pas, nasinya ini dengan ada daun kemangi sedikit ya ini, puning, ada ayam lagi ini. Waduh, ingin tambah nih kah? Tambah? Tambah dikit lagi deh ya, boleh ya? Boleh, boleh, Bo. Boleh, boleh, aku tambah. Hmm, diharinya, Mo. Pas banget jadi daunnya, pas banget jadi daunnya. Melihat kita bisa ngeces-ngeces di rumah, walaupun di hadapannya belum ada nasi bakar. Tapi akhirnya mereka akan langsung pesen nasi bakar piwonesa. Jangan nambah terus, nanti orangnya bisa berhenti nih kalau dinambah terus. Oh iya, oke. Padahal masih banyak loh ini. Oh iya, bener, bener, bener. Aduh, untung Romo ngingetin kita. Ya, kita habisin ya ini ya. Mumpung kamu udah taruh di piring. Hmm, Romo harus habiskan. Jadi, dihabisin aja. Oke. Soalnya ayamnya terasa banget nih ayamnya nih. Hmm, lempar-lempanya berasa banget. Hmm. Bumbu kan oke, pas banget bumbu. Pas banget. Boleh jadi buat referensi ya Mo? Iya. Untuk kegiatan-kegiatan di gereja. Di gereja, atau kalau ada yang lewat di keramat, misalnya. Bisa beperin mampir. Jangan lupa mampir-mampir. Oh, oke, oke. Bisa PO juga tuh, pre-order juga tuh. Iya Mo, BWA. BWA, ya kan. Tapi bisa langsung order, pesan langsung dibuatkan. Jadi gak mengendap atau ninep-ninep. Jadi, fresh banget masakannya. Iya. Sekarang Romo mau coba apa? Nasi kuning. Kita coba nasi kuning ya. Oke, nasi kuning. Kita angket dulu. Nasi kuning. Waduh. Digit aja. Digit aja, jangan pakai banyak. Karena nasi gak penting Mo. Yang penting isinya. Oh, isinya itu apa tuh? Perkedelnya nih. Ini ada perkedel. Perkedel. Ada telur-telurnya mau satu apa setengah mau? Aduh, setengah aja tuh. Oh, setengah. Oke. Coba saya coba perkedelnya ya. Siap. Enak banget nih. Ini telurnya. Ini padat ya. Padat ini. Padat. Perkedelnya? Pas, tapi tetap empuk ya. Woy, luar biasa. Jadi cocok untuk anak-anak. Cocok untuk langsia. Untuk langsia juga boleh. Jadi kita harus bikin makanan juga untuk para langsia. Ini ada banyak-banyak loh. Iya, Romo. Ayamnya dikit aja. Yang penting nyobain. Eh, ini ada namanya. Nasinya juga pas. Gak lengket loh. Biasanya suka lengket. Tapi ini gak lengket. Bener-bener, Mo. Bener-bener. Ada yang suka lengket-nengket. Ini ada namanya urap, Mo. Urap. Oke, mana kita rasakan uratnya. Oke, biar semangat. Hmm, pas. Pas banget. Kelapanya, garamnya juga pas. Oke. Cabainya dikit, pas banget. Jadi kalau misalnya makan-makan begini, akhirnya bikin sehat ya. Yes, yes, yes. Coba telurnya. Telurnya, Romo cobain. Udah. Udah. Bagus dong. Excellent, excellent. Excellent juga, Mo. Tapi kayaknya saya pingin ayam yang ini loh. Oh, maaf ya. Saya kan gak bisa kesana-sana. Romo, lo boleh. Apa namanya. Saya ambil diri ya. Iya. Tapi ini juga dibagi dong. Oh, iya, iya. Hmm. Mau juga, wah, pingin banget kamu. Marah, Kak. Romo doang, cobain ayam. Hmm. Ayamnya kayaknya empuk banget sih, Mo. Keliatannya ini, menggiurkan ini ayamnya. Ayam apa ya tadi ya, saya lupa tuh. Nih, oke deh. Buat kamu deh. Eh, thank you. Sesekali Romo layani umatnya gak apa-apa. Berarti berkat banget. Aku hari ini bisa dilayani Romo. Aduh. Kan udah biasa, tapi biasanya kalau makan kan dilayani umat. Kan ini ya, kan ini Romo ulayanin. Itu berarti berkat buat Anita bisa dilayani Romo. Apalagi ini saya udah pasang kelemeknya ini, baru di keramat gini. Ah, pasti. Ini sepertinya menggiurkan ini ya. Ya, oke deh. Ya. Kita cicipin ayamnya. Ayam apa ya, Mo, ya? Saya juga lupa tuh jadinya. Ayam goreng madura deh kalau gak salah. Ayam goreng madura. Saya otaknya ayam betul tuh, padahal. Oh, bukan ya. Ayam goreng madura, Lo, Mo. Enak banget. Pas benar. Giginya di cicipinnya pas banget ya. Giganya juga pas banget ya. Ini kayaknya pengen tambah deh. Hah? Pengen tambah lagi. Pengen tambah lagi. Mo, sesi kita saat ini cuma ngisipin dulu ya. Kenapa? Biar para sahabat hidup pesen. Bayi WA, ya. Dapur vionesa, umat UMKM, dari paroki Krama. Coba kasih lihat dong celemeknya. Nih, excellent banget ya. Excellent banget. Jangan lupa. Kalau orang Italia kalau enak berkata. Bah, Mama Mia mukanya Mo? Mama Mia. Oh, Mama Mia. Oh, oke. Tapi ini godaan loh ini. Nanti kan kita bagi-bagi ya sama yang lainnya. Benar, benar. Soalnya saya takut nanti saya habisin ini. Ini kita cuma nyicipin doang ya. Kalau misalnya ini. Aku lagi tahu, Relit. Kalau kamu, wah, bahaya. Romo paling tahu saya ya. Kamera tutup kita udah gak akan bagi orang lain. Mo, kita bisa makan bersama langsung ya. Mo, dari menu makanan dapur vionesa yang kita udah cicipin nih ya. Skornya berapa? Kalau saya buat skor ini yang paling menarik dan paling pas di lidah itu, ayam goreng. Eh, mandor. Ayam goreng mandornya ya. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Madura. Datang aja ke keramat ya. Datang aja ke keramat. Benar, benar, benar. Nah, lalu tambah dengan nasi bakar. Ini khusus karena biasanya putih nasi bakar. Nasi bakar kuning ya. Oh, oke, oke. Jadi, sahabat-sahabat sibud, jangan lupa ya. Mampir keramat, jangan lupa PO. PO, nasi bakar. Barang-barang yang enak ini jangan sampai dilewatkan. Oke, betul. Kalau skornya berarti udah excellent. Namanya udah excellent, udah perfect. 10? Yes. Mantap. Oke, maaf ya, sahabat sibud. Saat ini kami mau lanjutkan lagi apa? Habiskan semua makanan ini. Maaf ya, kalau gak kebagian. Tapi kalau mau kebagian, tolong pesan ke dapur Vionesa. Nih, nomor WA-nya disini. Jangan lupa ya. Jangan lupa di WA, di telepon. Jangan lupa pesan. Sampai ketemu, sahabat sibud. Bye. Tuhan memberkati. Yuk, mau makan lagi. Ayo, kita makan lagi. Kayaknya saya cuman habisin deh. Pakai sambal lagi. Jangan bagi mereka yang lagi nungguin kita. Yang lain biar nonton ada ya. Sambil ngiler-ngiler gitu. Bono amat sekali-sekali. Kapan lagi? Hai, sahabat sibud. Jumpa lagi bersama dengan saya, Romo Greg dari Gereja Hati Kudus Kramat. Saya kali ini bersama dengan Ibu Sri untuk memperkenalkan kuliner-kuliner atau UMKM yang ada di peruki-peruki Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini kita bersama dengan Ibu Sri dari peruki-peruki Kramat. Karena itu saya minta bagaimana Ibu Sri, bagaimana cara memesan untuk memesan kuliner UMKM ibu yang ada di tempat ini. Halo sahabat sibud semua, untuk pesan di dapur Vionesa itu cukup BWA di 0858-9034-7576. Teman-teman, sahabat sibud semuanya, sekali lagi mari kita dukung UMKM di peruki-peruki, terutama di peruki Keuskupan Agung Jakarta dan pada hari ini di peruki Kramat. Dengan memesan apa yang telah disediakan oleh UMKM-UM kita, karena kita dengan demikian mendukung Arda setahun ini tentang kesejahteraan hidup, kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Nah, sahabat hidup, bagaimana review kita hari ini UMKM dari peruki Kramat? Untuk kita bisa mensejahterakan sahabat-sahabat kita yang berkarya di UMKM, jangan lupa belanja, jangan lupa cicipin. Terutama untuk UMKM di peruki Kramat, bisa pesan nih di nomor WA di bawah ini, jangan lupa. Dan kita akan terus belajar, kita akan terus memberikan informasi terbaru untuk program inspirasi usaha untuk mensejahterakan keluarga kita, Sahabat kita UMKM di Gereja Katolik. Dan untuk itu, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan. Daaah! selamat menikmati selamat menikmati